Kalau tidak ada kita masuk ke set di torak berikutnya yaitu flail chest Flail chest ini dia dada mengambang Apa maksudnya mengambang dok? Cara diagnosisnya gampang teman-teman Kalau di seolah luka BPD dia ada namanya nafas paradoksal Atau gerakan dinding dada paradoksal Paradoksal ini apa? Kamu kan awalnya harus menilai inspirasi sama ekspirasi Dadanya mengembang apa enggak Kalau dia inspirasi harusnya dadanya mengembang Kalau flail chest dia ada satu bagian dada Satu bagian bukan seluruh dada Satu bagian dada yang lainnya dia mengembang Dia malah tambah tenggelam Dan nanti saat ekspirasi kebalikannya lawannya Yang lainnya dia harusnya turun Eh si dada yang awalnya tenggelam ini dia tiba-tiba jadi keangkat Jadi ngembung seperti itu Itulah senafas paradoksal Nah kalau ada kata kunci ini disoal Kamu langsung aja di situ flail chest teman-teman ya Etiologinya apa? Dia disebabkan oleh tiga fraktur tulang iga pada dua tempat atau lebih Teman-teman ya Cara ngapal mudahnya gampang Lebih dari dua segmen Lebih dari dua koste Kalau kenapa harus dua segmen? Kenapa harus dua koste? Oke Kalau cuma satu koste aja teman-teman ya Kalau cuma faktor satu koste aja Misalnya ini Cetak gini Traktur disini ya Dia masih punya encurnya teman-teman ya Dia masih punya encurnya Encurnya itu jangkarnya seperti itu ya Dia masih punya jangkarnya Yang narik si tulang ini untuk ekspirasi-ekspirasi tadi Nah kalau dia frakturnya dua segmen Dua koste teman-teman ya Kayak gini Dua segmen Dua koste Lebih dari dua koste Lebih dari dua koste Nah seperti ini Nah bagian yang saya lingkari ini Dia nggak punya encurnya Dia nggak punya jangkarnya lagi Jadi dia mengambang Seperti itu ya Jadi yang lainnya Yang lainnya mengembang Dia tenggelam Yang lainnya tenggelam Dia mengembang Seperti itu ya Karena dia nggak punya encurnya Dia nggak punya Jangkarnya untuk ngikat ke samping kiri kanannya Seperti itu Inilah pentingnya Lebih dari dua segmen Dan lebih dari dua koste ya Kalau kayak gini Harus dipasang klip teman-teman ya Harus dipasang klip ya Harus kamu rujuk ke BTKV Nanti si iganya ini Nanti akan dipasang klip teman-teman ya Oke Dipasang klip nanti disini Nah klipnya ini fungsi untuk apa Sebagai encurnya itu teman-teman ya Biar dia nggak naik turun-naik turun ya Tata-tata sana yang bisa kamu lakukan adalah pain control teman-teman ya Karena pada dasarnya dia breathingnya tidak terganggu Dia terganggunya karena pasiennya merasa sangat sakit Jadi karena dia merasa sangat sakit Dia susah bernafas Seperti itu Jadi kita lakukan pain control Biasanya kita ngasih morfin Kalau sudah kayak gini ya Oke Bila dia sudah sampai ke insufisiensi respirasi Sudah sampai nggak bisa nafas Mau nggak mau Mechanical ventilation ya Mau nggak mau Oke ada yang ingin ditanyakan sampai sini Nggak ada Oke ini tadi indikasi terakotomis itu sudah dijelaskan ya Volumenya lebih dari 1500 1500 Atau perdarangan yang berlanjut lebih dari 200 sisi per jam Selama 3 sampai 4 jam Dan diperlukan transfusi berulang Atau kondisi klinisnya nggak membaik teman-teman ya Yang bubble-nya ada terus Seperti itu Oke ada yang ingin ditanyakan Oke kalau nggak ada Kita masuk ke PCB Penyakit jantung bawaan ya Oke PCB ini soal bonus Kalau kamu ketemu soal di UKMPD ya Kita bedakan jadi cyanotic sama asianotic ya Kalau cyanotic berarti biru pasiennya Datang-datang ke kamu sudah dalam keadaan biru Ya Dia ada 2 penyakit yang kemungkinannya Yang pertama TOF Teman-teman ya TOF ini kalau disoal ada namanya boot shape Teman-teman jadi hasil X-ray-nya adalah boot shape Berikutnya ada TGA Transpose of Great Artery Yaitu X-shaped heart Teman-teman ya Oke Kalau dia datang ke kita dalam keadaan asianotic Teman-teman ya Dalam keadaan asianotic berarti merah Kayak orang normal gitu ya Tanda-tandanya bisa jadi dia VSD Dan kalau disoal kata kuncinya ada mur-mur pansistolic Kalau ASD dia ada wide fixed split S2 ya Jadi suara S2 jantung tuh Bervariasi Bukan bervariasi sih Nggak boleh fix Dia harus diikuti dengan inspirasi-ekspirasi Tapi kalau dia mau inspirasi-ekspirasi Dia ada terus Kemungkinan dia fixed split ya Kemungkinan dia ASD Berikutnya PDA Patentutus Arterosus Dia kata kuncinya soal apa Kata kuncinya adalah Continuous atau machinery Atau Gibson Mur-mur Jadi mur-murnya tuh Kas teman-teman Sekali kamu dengar mur-mur ini Semuruh hidup kamu nggak bakal lupa ya Saya pernah ketemu pasien ini Satu kali aja semuruh hidup saya Sampai saat ini Dipuskesmas malah tambah ya Ketemunya Itu continuous mur-mur Oke Nah si asianotik ini Nanti dia bisa jadi sianotik Kalau dia nggak ditata laksana Namanya adalah Esemenger Sindrum ya Kalau dia awalnya sudah dari WSD Tiba-tiba saat dia remaja jadi sianotik Kemungkinan dia sudah esemenger ya Seperti itu Nanti Materi lebih dalamnya Kita bahas di Topik anak Di topik pediatri teman-teman ya Nanti ada topik Yang menjelaskan apa itu TOH Apa itu PGA ya Seperti itu Nanti lebih dalamnya kita bahas di pediatri Untuk tabel ini ada yang ingin tanyakan Oke nggak ada Kalau nggak ada Kita next ke soal berikutnya Eh ke soal berikutnya Ke materi berikutnya Oke materi berikutnya adalah Diseksi Aorta ya Oke Diseksi Aorta ini adalah penyakit yang Sering misdiagnosis teman-teman ya Sering misdiagnosis Karena apa? Karena gejala klinisnya bervariasi Teman-teman ya Bener-bener bervariasi gejala klinisnya Tapi apa itu diseksi Aorta Teman-teman ya Oke Diseksi Aorta Itu adalah Probekan dinding Aorta Teman-teman ya Oke jadi Aorta itu tebel Teman-teman ya Aorta itu tebel Oke Oke sorry sebentar teman-teman Ada yang ngetok di Teman-teman sebentar ya Saya ada Tamu sebentar ya Sorry 2 menit aja teman-teman ya Sorry Tadi ada tamu Tidak juga sebentar ya Kita lanjut lagi ke diseksi Aorta ya Jadi diseksi Aorta itu adalah Probekan dari dinding Aortanya Teman-teman ya Oke Robeknya gimana dok? Robeknya bisa karena dia sebelumnya ada luka Ada riwayat hipertensi Terus dia Robeknya meluas ya Jadi dinding Aorta itu kalau kita potong secara Sakital gini teman-teman ya Secara melintang gini Dia kan dindingnya tebel tuh Seperti itu Nah dia ada robekan misalnya disini Dia ada robekan kecil seperti itu ya Dia ada robekan kecil Nah robekan kecil ini Nggak ketahuan Terus tiba-tiba Dia ada peningkatan tekanan darah Terus robekannya jadi luas Seperti itu Nah robekan ini jadi luas Dia jadi punya dua lumen Yang true lumen Atau lubang yang sebenarnya Berikutnya lagi yang fast lumen Nah fast lumen ini dia dirobekkan sih Dindingnya itu Darahnya nggak bisa ngalir Kalau di fast lumen ya Jadi dia tertahan disitu Nah itulah di seksi Aorta Teman-teman ya Untuk UKIPPD Biasanya dia nanyain Tipe-tipenya Teman-teman ya Kita bedakan ke Stanford tipe A Stanford tipe A Ini yang atas ini teman-teman ya Ini yang atas ini Stanford tipe A Sama Stanford tipe B Seperti itu Kalau Stanford tipe A Intinya yang tipe A Stanford tipe A ini intinya teman-teman ya Dia kena arkusnya Seperti itu Intinya Stanford tipe A itu dia kena arkusnya Kalau Stanford tipe B Dia nggak kena arkus teman-teman ya Dia nggak kena arkus Nah tapi karena membaginya hanya sederhana seperti ini Kadang yang dikeluarin itu pembagian yang kedua Yaitu Debeki teman-teman ya Sistem klasifikasi Debeki Kalau Debeki tipe 1 Dia kenanya arkus Sampai semuanya ini teman-teman ya Arkus Habis itu Aorta yang descendantnya Dia juga kena ya Seperti itu Kalau misalnya dia Ascending arkus Eh sorry Yang Stanford tadi Kenanya ascending Bukan arkus ya Saya ralat Kalau Debeki tipe 1 Dia kenanya ascending Arkus aortanya Sama descendantnya Seperti itu Tapi kalau Debeki tipe 2 Dia kenanya hanya yang ascendingnya saja Seperti itu Nah kalau yang Debeki tipe 3 Dia kenanya yang aorta torakalisnya Yang descendantnya ini Kalau Debeki tipe 3B Yang ini 3A Yang 3B sudah kenanya sampai ke abdominal ya Seperti itu Nah kenapa sih kita dibedakan Kena yang ascending apa nggak Seperti itu ya Karena kalau kena ascending Dia tata laksananya beda teman-teman ya Kalau kena ascending Dia harus torakotomi cito Teman-teman ya Teman-teman harus merucuk ke SPBT kafis Cepat mungkin Seperti itu Tapi kalau yang tipe B ini Teman-teman masih bisa ngasih obat-obatan Yaitu penurun tekanan darah Seperti itu ya Biar dia tekanannya nggak tambah besar Biar dia robekannya nggak tambah luas Tapi kalau yang sudah kena ke yang ascendingnya ini Ini harus dirujuk cepat teman-teman ya Kenapa harus dirujuk cepat Karena kalau ini bocor teman-teman ya Kalau ini tiba-tiba pecah Dia bisa bikin kardiak tamponade Inilah yang bisa bikin kardiak tamponade secara cepat teman-teman ya Yaitu robeknya aorta yang ascending Karena diseksi aorta Oke Gejalanya ini cuma gut to know aja teman-teman ya Gejalanya ini gut to know Karena kadang dokter-dokter sekalipun Itu susah membedakan Kadang ini misdiagnosis ya Tergantung di mana dia robeknya teman-teman ya Seperti itu Kalau dia robeknya nutup arteri renalis teman-teman ya Dia ngerobeknya nutup arteri renalis Dia berarti gejalanya ke gejala nefro teman-teman ya Dia jadi oliguri seperti itu Kalau dia nutupnya ke arteri renalis contohnya ya Nutupnya ke cabang arteri renalis Dia bisa lumpuh seperti itu ya Jadi macam-macam gejala klinisnya Tapi yang jadi ciri khas di soal UKMPD adalah ini Nyari hebat tiba-tiba sensasi tajam Atau dirobek teman-teman ya seperti itu Kalau di UKMPD sih kita enak membaca soalnya ya Disusulikasi kata kuncinya Tapi untuk kehidupan nyatanya Kehidupan dunia kerjanya Sangat susah sekali mendiagnosis ini teman-teman ya Karena kadang misdiagnosis Oke Goal standardnya apa dok? Goal standardnya ini teman-teman ya MRI Dengan MRI kita bisa melihat False lumen sama true lumennya ya Seperti itu Ada yang ingin tanyakan di seksi aorta? Mohon izin bertanya dok Boleh Berarti ini untuk tata laksana awal yang perlu kita lakukan Apa nih dok? Penurunan rekanan darah Tensinya kamu turunin Benar-benar harus sampai dibawa Ke tensi normal Kadang dibawa tensi normal ya seperti itu Tergantung dari Keparahannya teman-teman ya seperti itu Tapi intinya tensinya harus turun sampai ke normal secepat mungkin teman-teman ya Anda ingin tanyakan? Beda dengan Dengan stroke teman-teman ya Kalau stroke kamu turunin sampai ke normal Dia bisa penurunan Dia bisa penurunan kesadaran tiba-tiba ya Karena dia perfusi cekotanya kurang Tapi kalau yang ini tata laksana awalnya Tensinya benar-benar harus turun sampai ke normal teman-teman ya Karena apa? Kalau dia tinggi dia bisa merobek seketika Dan ini kalau merobek seketika Oke sudah ya Pindah alam Karena ini pedaranya sangat luas sekali Karena ini aorta teman-teman ya Aorta itu tekanannya sangat kuat Ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau ada spesialis BTKV di kota kalian Langsung rujuk teman-teman ya Langsung rujuk Ada yang ingin tanyakan? Oke kalau nggak ada Kita masuk ke Panteri berikutnya Yaitu acute limb ischemia teman-teman ya Jadi perlu kamu ketahui Terminologinya teman-teman ya Ada kadang kita dengar terminologi PAD Peripheral Artery Disease teman-teman ya Oke jadi PAD ini adalah payung besarnya teman-teman ya Ini payung besarnya Dalamnya ada banyak penyakit lainnya Bisa atherosclerosis, atherosclerosis, atau atherosclerosis Dan ada satu lagi acute limb ischemia Seperti itu Nah yang kita bahas ini acute limb ischemia ya Ini paling sering muncul di UKMPD juga Ini adalah kondisi ada Yaitu pembuluh darah di ekstremitas Dia tersumbat teman-teman ya Dia tersumbat Akibatnya bagian distalnya Tidak dapat Pedarahan seperti itu ya Dia tidak dapat pedarahan Gambaran klinisnya bagaimana Gambaran klinisnya gambaran ischemia teman-teman ya Nyiri ekstremitas bawah Mati rasa, parastasia, pucat, paralisis ya Jangan nunggu sampai semuanya lengkap teman-teman ya Ada nyeri bawah mendadak saja teman-teman Sudah mencurigai acute limb ischemia teman-teman ya Apalagi sampai sudah berubah warna ya Kalau begitu teman-teman sudah harus curigai Sekarang derajat klasifikasinya teman-teman ya Derajat klasifikasinya Kita bisa lakukan penilaian skor teman-teman ya Bisa ke Fontaine skor Bisa pakai Rutherford teman-teman ya Kalau pakai Fontaine skor Biar peserta klinisnya bisa asimptomatik Tidak ada gejala Cuma ketahuan saja dari medical check-up yang rutin Yang berikutnya adalah 2A 2A ini mirip Claudicasio teman-teman ya Kalau dicasio itu apa dok? Kalau dicasio itu nyeri saat dipakai jalan Nanti saat istirahat enakan lagi Seperti itu ya Jadi kalau dipakai aktivitas dia nyeri Saat istirahat dia enakan Seperti itu Itu kalau dicasio ya Kalau diamat berarti 2A Kalau dia moderate atau severe berarti 2B ya Seperti itu Berikutnya kalau dia ischemic saat istirahat Jadi kalau dia Atau nyeri saat istirahat Jadi dia saat istirahat saja sudah nyeri ya Seperti itu Itu sudah Fontaine kelas 3 Apalagi sudah ada ulcer atau ada ganggrin ya Itu kelas 4 Kalau pakai Ruderford Dia lebih banyak lagi Dia bisa asimptomatik Medical aducasio Moderate Severe Dibedakan lagi Ischemic breast pain Ada minor tissue loss Teman-teman ya Atau sudah sampai ulceration atau ganggrin ya Seperti itu Oke lalu ada lagi berhasilkan TASC2 Teman-teman ya Oke TASC2 ini harus melakukan pemeriksaan yang lengkap Pakai Doppler Teman-teman ya Seperti itu Biasanya sih yang menculukkan PPD Yang 2 ini ya Kalau nggak Fontaine Ya Ruderford Oke Berikutnya DVT Deep vein thrombosis Kalau namanya deep vein thrombosis Pasti ada yang superficial ya Oke kita bahas dengan DVT aja ya DVT ini Dia ada sumbatan Tapi di vena Teman-teman ya Kalau yang acute limb ischemic Dia sumbatannya ada di arteri Seperti itu ya Nah kalau DVT Dia sudah Pasti dia ada sumbatan di vena Dan kakinya pasti bengkak Teman-teman ya Karena darahnya nggak bisa naik ke atas Nah ciri khasnya apa dok Ciri khasnya kalau DVT ini Harus ada trias Trias virconya teman-teman Eh trias virconya Jadi dia Mungkin ada riwayat dari Kanker Atau riwayat stasis Teman-teman ya Seperti itu Jadi dari Pembentukan Koagulasi darahnya Itu sudah ada Sudah ada gangguan ya Bisa dia ada riwayat kanker Atau riwayat stasis Stasis itu contohnya seperti apa Yang orang tua naik pesawat lama Seperti itu ya Tiba-tiba kakinya bengkak Seperti itu Itu DVT ya Nah DVT Kalau kamu Lihat di Apa itu namanya Di UKMPPD Dia tanda khasnya ini ya Tanda Homan Tanda Homannya dia positif Jadi itu Adalah nyeri pada Dorsofleksi kaki Jadi saat kakinya kamu gerakin Dorsofleksiin seperti ini Saat kamu giniin Dia nyeri Teman-teman ya Seperti itu Nah Kebalikannya tadi Kalau yang superficial Yang superficial Yang Ventrombosis SVT Superficial Ventrombosis Dia Homannya negatif Teman-teman ya Oke Bedakan dari ini saja ya Contohnya Superficial Ventrombosis Ini apa dok Contohnya Pemasangan infus Yang gak benar Teman-teman ya Pemasangan infus Yang gak benar Terus tangannya bengkak Itu SVT Teman-teman ya Homannya negatif Oke Pemeriksaannya Bisa pakai D-dimer ya Kadang soal itu Sudah memunculkan D-dimernya Tata laksananya apa Nah tata laksananya Kita elevasi kaki Teman-teman ya Jadi kakinya Ditinggikan Seperti itu Kita kasih antikoagulan Selama minimal Tiga bulan ya Antikoagulannya Bisa pakai Aspilat Bisa pakai Tika Bisa pakai Kofidrogel ya Seperti itu Tergantung dari Assessment Pendarahannya Oke Tapi yang penting Kamu konsulkan Teman-teman ya Karena DVT SVT ini Bukan Rana 4A ya Kita Sudah-sudah Sampai ke Tiga Jadi minimal Kita ngasih Aspilat lah Minimal ya Berikutnya Penggunaan Stoking khusus Nah penggunaan Stoking khusus ini Bukan Stoking untuk Gaya-gayaan Teman-teman ya Ada tiga kelas Stoking Eh sorry Empat Kelas dua Kelas tiga Kelas empat ya Namanya Stoking kompresi Jadi kalau kamu cari Toko-toko medis Kamu bilang aja Stoking kompresi Nanti orangnya nanya Mau kelas berapa Seperti itu ya Kalau kelas satu Ini bukan maksudnya Kelas satu lebih mewah Enggak ya Ini tekanannya beda-beda ya Ada yang 10 sampai 20 Ada yang 20 sampai 30 Ada yang 30 sampai 40 Ada yang 40 sampai 60 Seperti itu ya Oke Kalau gak salah Seperti ini Kelasnya ya Nanti kalau misalnya Saya salah Mungkin tolong dikoreksi ya Biasanya kelas satu Itu 10 sampai 20 Kelas dua itu 20 sampai 30 Kelas tiga itu 3 sampai 40 Kelas empat itu 4 sampai 60 ya Kalau kamu bingung Mau ngeresepin yang mana Kamu bisa pakai Resepin yang kelas dua ya Kelas dua ini Paling banyak diresepkan Seperti itu Oke Tapi karena stoking ini Harganya mahal Jadi ya Pinter-pinteran Kita edukasi ke pasiennya lah Teman-teman ya Seperti itu Tapi yang paling banyak diresepkan Ada yang kelas dua Yang tekanannya 20 sampai 30 Millimeter air rapsa Oke Pakai stokingnya saat kapan Pakai stokingnya saat istirahat Saat tidur teman-teman ya Oke Ada yang ingin tanyakan Insufficiency venakronik Ini lah yang Kalau orang awam bilang Farises teman-teman ya Oke Jadi kalau dalam bahasa kita Adalah insufficiency venakronik ya Itu berarti Insufficiency katup vena Jadi katup-katup venanya itu Rusak teman-teman ya Jadi si darah itu bisa Riflak ke bawah Seperti itu Nah Tata laksananya gimana Tata laksananya tetap pakai Stoking kompresi teman-teman ya Oke Kalau mau definitif Pakai venoablasi ya Jadi yang Yang rusak itu ditutup Kita bikin Anostomosis ke yang lain Nah yang perlu kamu Tahu adalah Klasifikasinya Teman-teman ya Oke klasifikasi ini penting Memang jalan dari UKMPD Tapi ada beberapa soal yang nanya Teman-teman ya Oke Kapan kita klasifikasi C0, C1, C2, C3 Dari pemeriksaan fisik Sudah cukup teman-teman ya Kalau C0 C0 ini dia No visible Autopalable sign Teman-teman ya Benar-benar bersih kakinya Tapi dari USGnya sudah kelihatan Biasanya dari Dari Apa itu namanya Dari medical checkup Ketauannya Nah kalau C1 C1 ini yang ada Varisesnya Jadi kalau kamu melihat Kaki-kaki orang Itu ada varisesnya Seperti itu ya Venanya-venanya kelihatan Itu sudah C1 Teman-teman ya Nah kalau C2 Dia si venanya Sudah benar-benar Kelihatan tebal-tebal Teman-teman ya Jadi venanya itu Sudah kelihatan Berkelok-kelok Sudah tebal-tebal Sudah bisa dipalpasi Kalau kamu palpasi Dia benar-benar Sudah ada venanya bengkas Nah kalau C3 Dia kakinya edema Teman-teman ya Kalau C4A Dia sudah sampai ke Perubahan warna kulit Teman-teman Jadi warna kulitnya Benar-benar semakin gelap Oke Kalau C4B Dia sudah Perubahan warnanya Sudah bukan gelap lagi Dia sudah sampai ke Abu-abu Coklatan Seperti itu ya Nah kalau C5 Dia ada luka Tapi lukanya sembuh Tapi kalau C6 Dia ada luka Yang gak sembuh-sembuh Seperti itu Jadi kamu lihat Pasien-pasien di bangsal Biasanya ketemu Pasiennya C berapa C berapa Biasanya kalau di bangsal Kalau gak C3 ke atas Biasanya Kalau C0 C1 C2 Masih rawat jalan Biasanya Oke ada yang ingin tanyakan Oke gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke trauma vaskular Trauma vaskular ini Jadi kalau kamu melihat Pasien Darahnya ngocor Terus Seperti itu ya Dia trauma Darahnya ngocor terus Itu kemungkinan trauma vaskular Nah yang jadi pertanyaan Kapan kita harus merujuk Seperti itu ya Kita bedakan Dari hard sign sama soft sign ya Jadi kamu harus tahu Apa itu hard sign sama soft sign Hard sign adalah Absent pulse di distalnya ya Oke jadi kalau misalnya Patah disini Ada trauma vaskular disini Kamu rabah nadi di distalnya Dia gak terabah Berarti itu Absent pulse Heart signnya positif ya Berikutnya ada ischemic limb Ada perubahan warna Dari distal-distalnya Yaitu ada Lalu ada pulsatile bleeding Jadi darahnya ngocor Tapi muncrat-muncratnya Sesuai dengit nadi Seperti itu ya Lalu ada hematoma Yang semakin membesar Expanding hematoma Lalu ada shock Teman-teman ya Atau terabat Tril Jadi kalau kamu terabat Di tempat Trauma vaskularnya Dia terabat Kayak getaran-getaran Seperti itu Itu bisa tril Atau kamu dengar Pake status quo Ada salah satu aja Teman-teman ya Kamu rujuk harus ya Ke spesialis bedah ya Kalau ada bedah vaskular SPBV atau SPBTKV Kamu bisa rujuk langsung Seperti itu Oke Merujuknya dengan Bebat tekan teman-teman ya Dengan dilakukan bebat tekan Kalau soft sign Dia mungkin hanya Active bleeding saja Tapi bleedingnya Hanya netes-netes Seperti itu ya Atau ada perubahan Nadinya saja Tapi dia gak sampai Absent pulse Ada hematoma Yang ukurnya menetap Tidak Tidak menambah luas ya Oke Atau ada injury Di nerve-nya Seperti itu Terus ada penetrating injury Teman-teman ya Tapi Gak sampai Kena ke major facial ya Close to major facial Jadi gak sampai Kena ke Arteri-arteri besar Seperti itu ya Nah kalau ada soft sign Seperti ini Kamu ngerujuknya Bisa gak harus cito Teman-teman ya Kamu bisa Ngerujuknya Mungkin Doter bedanya bisa Dikonsulkan besok Bisa datangnya Baru ngeliat pasien besok pagi Seperti itu Tapi kalau hard sign Ini harus cito Teman-teman ya Harus dilakukan Repair secara cito Nah tata laksananya apa Kita sebagai dokter umum Tata laksananya Jangan diklaim Teman-teman ya Jangan diklaim Arterinya ya Kamu lakukan Bebat tekan saja ya Seperti itu Bebat tekan Oke cara bebat tekan Sudah tahu ya Misalkan ini Tangan nih Ini tangan Terusnya ada darah ngocor Seperti itu ya Kamu Ambil kasa Teman-teman ya Kamu ambil kasa Kamu gulung Dua biji Atau berapa biji gitu Kamu gulung Terus kamu tutup Di atas di sini Terus kamu bebat Seperti itu ya Kamu bebat Baru bisa kamu Lapor ke konsulnya Seperti itu Ada yang ingin tanyakan Teman-teman Ada ya Jadi kita sebagai dokter umum Cukup bebat tekan saja ya Oke kalau tidak ada Kita masuk ke beda saraf ya Oke beda saraf Secara anatomi Kita harus Apal scalp teman-teman ya Scalp itu skin C-nya konektif tisu Aponeurosis Lus areoral Tisu Dan Perikranium Seperti itu Oke Berikutnya Anatomi basis kranii ya Anatomi basis kranii penting Karena kita bisa menentukan Dia ini nanti ada Faktunya ada di mana ya Bisa ada anterior Middle Sama posterior Oke Oke sorry ini Asalnya hancur kayaknya ya Kalau saya pindah ke laptop ini Faktur basis kranii Dia ini Bisa karena trauma Teman-teman ya Ada di wet trauma Dan traumanya Pasti high energy trauma Teman-teman ya High energy trauma Bisa jadi dia kelempar Ditabrak mobil ngebut Seperti itu ya Tapi kalau cuma terbentur Di tembok gini aja Iya Gak mungkin sampai ke Faktur basis kranii Teman-teman ya Seperti itu Oke Nah Faktur basis kranii ini Intinya ada cara ngapalnya Biar cepat teman-teman ya Oke Kamu bedakan Kalau dia anterior tadi Kalau dia anterior fosa Tandanya dia ada Rhinorea Teman-teman ya Rhinorea sama Raccoon eye Sorry Oke Jadi matanya Di sini-sininya tuh Hematum Seperti itu teman-teman ya Oke Kalau dia cuma hematum Di satu sini aja gimana Logikanya Logika aja teman-teman ya Kan Di sini ada jaringan longgar Teman-teman ya Di basis kranii itu kan Di antara Basisnya sama Di antara Jaringannya itu kan Jaringannya longgar ya Jadi kalau ada Faktur di situ Pedalanya pasti Merembes ke kedua mata Teman-teman ya Tapi kalau dia cuma Merembes ke satu mata aja Satu matanya sini normal-normal aja Jangan-jangan Dia trauma okular Teman-teman ya Seperti itu Jadi kalau rakuna aja Harus dua-duanya ya Seperti itu Oke Rinorea ini keluar Darah dari Hidung teman-teman ya Nah Tahunya Bercampur dengan CSF gimana dok Dengan cerebrospinal fruit gimana Atau dia cuma Nyimimisan biasa Seperti itu Kamu tetes darah pasien itu Atau kamu lap Pakai tisu Teman-teman ya Kamu tetes Harusnya pakai kertas yang khusus Teman-teman ya Tapi karena kita Negara kita terbatas Ya kita bisa pakai tisu Atau pakai kertas biasa ya Nah kalau misalnya Kamu ngeliat cuma ada Darah saja Warna merah gitu Teman-teman ya Berarti dia gak ada Campuran dari Cerebrospinal fruitnya Tapi kalau kamu ngeliat Ada halosine Teman-teman ya Dia ada darah Terus disini ada Darah membesar warna kuning Atau warna jernih Teman-teman ya Jangan-jangan ini adalah CSF nya ya Seperti itu Jangan-jangan dia sudah ada Faktor basis kerami Terus kalau dia yang middle Gimana dok Kalau dia yang middle Dia bisa ada Beetle sign Teman-teman ya Dia bisa ada Beetle sign Atau ada Otore Teman-teman ya Sekali lagi kalau ada Otore Kamu ngecek Dia ini bercampur dengan CSF atau bukan Dengan Misalnya halosine ini Teman-teman ya Tapi kalau ada Beetle sign Yang bedarahan retro auricular Teman-teman ya Itu kemungkinan sudah ada Ya Seperti itu Loh Gimana kalau dia posterior Kalau dia posterior Jangankan nyampe ke kamu Teman-teman ya Orang datang Nolongin dia aja Dia sudah meninggal di tempat Seperti itu ya Itu sudah posterior ya Jadi kalau dia Perdarahan Dia faktor basis kerami Yang posterior Dia langsung meninggal di tempat Seperti itu Nggak sempat Nyampe ke dokter ya Jangankan nyampe ke dokter ya Orang nolong dia aja Sudah meninggal Seperti itu Ada yang ingin tanyakan Faktor basis kerami Gak ada Nah faktor basis kerami Ini adalah Kontraindikasi Kontraindikasi Dipasang NGT Teman-teman ya Kamu nggak boleh Masukin apapun Dari hidung Teman-teman ya Jadi kamu nggak boleh Masukin selang apapun Dari hidung Itu nggak boleh ya Nanti kalau kamu masukin Dia bisa tembus ke otak Seperti itu Ada yang ingin tanyakan Nggak ada Oke Nah ini ya Ini racun ice Teman-teman Oke yang ini Beatles sign ya Dia ada Hematoma disini Oke Sudah dibahas Oke Ada yang ingin tanyakan Tadi faktor basis kerami Gak ada Oke Kalau nggak ada Kita bahas sebentar Hukum Monroe Kelly Teman-teman ya Hukum Monroe Kelly Ini kadang muncul Di UKMPD ya Munculnya sebagai Soal fisiologi Teman-teman ya Jadi topik fisiologi Jadi hukum Monroe Kelly Ini mengatakan Bahwa volume otak Volume kranium itu Tetap Teman-teman ya Jadi kalau misalnya Ada perdarahan Yap Harus ada mekanisme Kompensasinya Bisa jadi Yang pertama dikeluarin adalah CSF-nya bisa Karena dari Venanya Dari aliran darahnya Seperti itu Yang pertama kali dikeluarkan Ada darahnya ya Dari aliran darahnya itu Berkurang Seperti itu Karena dia ada Efek desak ruang Seperti itu Nah nanti kalau dia sudah Sampai luas sekali Tidak tetap sana Baru CSF-nya Keluar Seperti itu ya Jadi yang pertama kali Kompensasinya adalah Penurunan aliran darah Berikutnya adalah CSF-nya Oke Lalu ada rumus nih Seribus Seribus Perpulsion adalah Min arterial pressure Dikurangi ICP Teman-teman ya Tekanan intrakranial Nah tekanan intrakranial Yang normal adalah 10 mm air aksa ya Oke Nah MAP yang normal Itu adalah 50 sampai 150 Teman-teman ya Jadi kita Harus maintenance MAP-nya sekian Di antara ini Ada center yang juga Di bawah 100 Teman-teman ya Tergantung center masing-masing ya Tapi ini adalah Nilai normal MAP ya Oke Nah Kenapa kita penting Mengurus Seribus Seribus Perpulsion rate ya CPP Sorry ini salah Karena Kalau CPP-nya Salah Teman-teman ya CPP-nya salah Itu bisa berakibat Buruk ke pasiennya Teman-teman ya Oke Nah Jadi Rumus CPP ini Apa yang bisa kita mainkan Yang bisa kita mainkan Adalah Min Arterial Pressure-nya MAP-nya ya ICP-nya Gak mungkin kita bisa mainkan ya Seperti itu Nah MAP-nya Kita bisa mainkan Dengan menaik Turunkan tekanan darahnya Oke Hati-hati Kalau MAP-nya terlalu rendah Dia bisa ischemic Untung-untungnya bisa infark Tapi kalau MAP-nya terlalu tinggi Dia bisa edema cerebri Teman-teman ya Seperti itu Nah Kalau kita sudah menurunkan Tekanan darahnya Kita sudah maintenance normal nih dok Tapi dia efek dasar ruangnya Masih ada Pasiennya masih memburuk Teman-teman ya Kita masih bisa mainkan ICP-nya ya ICP-nya dengan cara apa Dengan cara Tata kesana pertamanya sih Kalau di Rumah sakit tipe D Teman-teman ya Rumah sakit tipe C Kita lakukan burhul ya Burhul Jadi dilubangi Kraniumnya Tapi kalau sudah rumah sakit Tipe B Tipe A Oke nanti Biasanya dibuka Teman-teman ya Jadi pastinya Tanpa kranium Seperti itu Oke biasanya Kalau tanpa kranium ini Teman-teman Lihat di ICU Ada nanti Ada Tulisan disininya Dipasang label Tanpa kranium Seperti itu ya Jadi teman-teman Jangan neken sininya Teman-teman ya Seperti itu Oke Berikutnya adalah Biomekanika trauma Teman-teman ya Jadi kita trauma Misalnya kepala ke jodoh tembok nih Duk gitu ke jodoh tembok ya Itu Kalau misalnya trauma nyaringkan Yang low energy trauma Paling lukanya hanya di kulit Teman-teman ya Seperti itu Tapi kalau dia high energy trauma Dia ada namanya mekanisme Countercube Teman-teman ya Countercube Countercube itu apa dok? Countercube itu Ini ibaratnya otak Teman-teman ya Ini ibaratnya otak Pas trauma Otaknya nyendor depan nih Ter gitu dia Dia luka di depan Terus Dia kan ada mekanisme aksi reaksi Nah nanti otaknya Dia akan nyenggol ke belakang Seperti itu Jadi dia lukanya depan belakang Seperti itu ya Itu biasanya pada moderate Sampai high energy trauma Seperti itu Berikutnya Ngitung GCS Nah inilah ngitung GCS Teman-teman ya Ini wajib hafal Teman-teman ya Bisa teman-teman screenshot Teman-teman pasang di Background HP Teman-teman ya Pertama kita nilai I-nya I-nya itu Kalau dia spontan Bukanya berarti 4 Kalau dia cuma dari suara Dipanggil namanya Berarti 3 Kalau dari pressure Atau dari pain Teman-teman ya Teman-teman Cubit sininya Dia 2 Tapi kalau gak membuka sama sekali Berarti 1 Kalau misalnya dia orientasinya bagus Berarti 5 Kalau dia kebingungan Orientasinya jelek Berarti dia 4 Teman-teman ya Tanya dari mana dok Kamu tanya aja Pak 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 Ini dimana Sekarang tanggal berapa Seperti itu ya Kalau dia bingung Berarti dia 4 Seperti itu Kalau dia cuma Ngeluari kata-kata saja Cuma kayak sakit Sakit Seperti itu ya Berarti dia 3 Seperti itu Kalau dia cuma mengerang Cuma kayak Mengerang-mengerang Atau suara gak jelas Teman-teman ya Berarti dia 2 Kalau dia gak suara sama sekali Berarti 1 Kalau dia motor respon Yang mau M-nya Ada 6 Teman-teman ya Kalau dia obey comment Berarti 6 ya Pak coba Naikin tangannya Seperti itu ya Dia mau naikin tangannya Berarti dia 6 ya Seperti itu Kalau dia melokalisasi nyeri Teman-teman ya Melokalisasi nyeri itu Apa dok Seperti itu ya Melokalisasi nyeri itu Misalnya kita tekan nih Kita tekan seperti itu ya Kita tekan dadanya Terus dia memegang tangan kita Seperti itu Itulah lokalisasi nyeri ya Jadi dia tahu nyerinya Dari dimana Seperti itu Berikutnya ini bukan normal flexion Ini adalah Menghindari nyeri Teman-teman ya Menghindari nyeri Jadi kalau kita tekan dadanya Sepertinya Kita tekan dadanya Terus pasiennya gelisah Pastinya gelisah Dia miring kiri Miring kanan Seperti itu ya Berarti dia gak bisa melokalisasi Tapi dia bisa merasakan nyeri Itu berarti dia 4 ya Seperti itu Kalau dia abnormal flexion Berarti dia flexi kayak gini Berarti dia 3 ya Kalau dia ekstensi kayak gini Kaku ekstensi gitu Berarti dia 2 Kalau dia gak gerak sama sekali Berarti dia 1 ya Ada yang ingin tanyakan GCS Gak ada Kalau gak ada Kita next ke materi berikutnya Nah ini ya Kapan kita katakan Cedera kepala berat Ringan sedang Seperti itu ya Cedera kepala ringan Dia GCSnya 13 sampai 15 Kalau kedera kepala sedang Dia GCSnya 9 sampai 12 Kalau dia cedera kepala berat 3 sampai 8 Seperti itu Nah Yang dipasang intubasi Adalah 3 sampai 8 Kalau dia 9 sampai 12 Teman-teman bisa pasang opa saja ya Opa itu yang kayak Penyanggal lidah Seperti itu Tapi kalau dia 3 sampai 8 Harus benar-benar Di intubasi ya Sekali lagi Ngitung GCS itu setelah melakukan ABC Jadi jangan pasien datang Detik itu juga di IGD Langsung kamu ngitung GCSnya Enggak ya Jadi setelah kamu lakukan ABC ABCnya sudah clear Baru kamu ngitung GCSnya Ada yang ingin tanyakan? Enggak ada? Oke Kalau enggak ada Dok Gimana kita akan membedakan Sekarang epidural SDH sama suaranoid Teman-teman ya Oke Secara gampangnya Dari gambar ini aja Teman-teman ya Kalau dia bentuknya Koncaf Cekung Koncaf Cekung Crescent Jadi kalau soalnya ada Kata koncaf Kata cekung Kata crescent Berarti dia SDH Yang pecah apa? Yang pecah adalah Bridging vein Seperti itu Kalau dia Convex atau cembung Cembung Berarti dia EDH Epidural hemorasi Yang pecah apa? Yang pecah adalah Atterimeningia media Kata kunci yang lain adalah Lucid interval Jadi lucid interval ini Dia sadar Eh, pingsan Sorry Habis pingsan Terus dia sadar Terus dia pingsan lagi ya Oke Sebenarnya enggak harus pingsan Pokoknya penurunan kesadaran Jadi dia penurunan kesadaran Terus dia sadar Terus dia penurunan kesadaran lagi Berikutnya SAH Kalau SAH ini Dia ada Bentuk bintang Atau bentuk setelata Seperti ini ya Tanda kasnya apa? Dia GRM-nya positif Jadi gerak rangsang Meningenya positif ya Kaku kuduk Yang pecah apa? Yang pecah adalah Aniorisma ya Itu Ada yang ingin tanyakan Dari tiga ini? Oke, bisa ya Ini kata kunci Yang biasanya keluar di soal Kadang kalau soal yang Keluarkan CT scan Enak teman-teman ya Tapi kadang soal itu Enggak mengeluarkan CT scan Terus kita lupa nih Apa itu concave Apa itu convex Seperti itu Ada yang ingin tanyakan? Enggak ada Oke, kalau enggak ada Kita next ke bedah Digestif Teman-teman ya Enggak ada yang tanya ya Bedah-bedah saraf ya Ini enggak ada Kita masuk ke bedah digestif Oke, jadi kita harus tahu Anatomy abdomen ya Oke Mana yang dikatakan flank Mana yang dikatakan Yang dikatakan abdomen Abdomen teman-teman ya Kalau dikatakan abdomen Berarti yang bagian depan ini ya Kalau flank itu yang kiri kanannya Kalau back ini punggungnya ya Seperti itu Nah, kita masuk ke penyakit yang paling sering Apendicitis Apa itu appendicitis dok? Seperti itu ya Oke, appendicitis ini saya jelaskan Dari skema saja ya Biar kita gampang Biar teman-teman langsung ingat seumur hidup Oke, anggaplah ini adalah si umbar cacingnya Atau si appendicnya Ya, kecil sempit Seperti itu ya Terus ini dia sekumnya Sekum Terus disini ada usus halusnya ya Seperti itu Oke Ini gambaran appendic yang normal Jadi appendicitis Itu bukan karena kita makan biji cabai Makan biji jambu Enggak teman-teman ya Oke Ini ada Appendicitis ini masih bagian dari usus teman-teman ya Dia disini berarti masih ada epitel usus Karena dia masih ada epitel usus Dia masih mensekresikan mukosa Dia masih mensekresikan mukusnya teman-teman Sorry, mukosa Dia masih mensekresikan mukusnya Nah, karena dia gak ada sumbatan Dia masih belum ada sumbatan Dia masih Drainasinya masih lancar teman-teman ya Dia drainasinya masih lancar Masih belum ada infeksi Suatu saat nih Suatu saat tiba-tiba ada infeksi teman-teman ya Tiba-tiba ada infeksi disini Ditambah lagi Dia pasase Pasase fesisnya dia gak lancar teman-teman ya Pasase fesisnya dia gak lancar Jadi kurang makan serat Atau kurang minum seperti itu ya Jadi ada infeksi disini akhirnya Nah, ada infeksi Nanti infeksinya menyebar ke appendic Nah, karena ada infeksi Ada trias inflamasi teman-teman ya Yaitu kalau dolar rubor tumor ya Jadi dia ada memengkak teman-teman Disini dia ada memengkak teman-teman Dia memengkak Nah, karena dia memengkak Disini appendicinya gak bisa Drainasinya gak lancar Seperti itu Jadi dia mukusnya gak lancar Drainasinya gak lancar Ada infeksi memengkak Seperti itu Jadi dia tersumbat Nah, ditambah lagi ada infeksi Dan mukus itu tempat berkembang Biang bakteri yang sangat baik Seperti itu ya Jadi kelama-kelamaan Dia infeksinya menyebar Terus dia akan semakin bengkak Jadi appendicinya semakin bengkak Nah, appendicinya semakin bengkak ini Dia akan meregangkan Peritonium visceral teman-teman ya Karena ini masih bagian dari usus Dia masih ada peritonium visceralnya Yang melekat ke mukosa-mukosanya ya Karena dia meregang Dia ada respon nyerinya Nah, inilah respon nyeri yang tumpul Respon nyeri di seluruh tubuh Teman-teman ya Di seluruh tubuh Di seluruh perut Seperti itu Jadi dia respon nyerinya di seluruh perut Tumpul Dia cuma mengerukkan nyeri perut Seperti biasa Gitu aja Lama-kelamaan Dia gak dapat tata laksana Dia gak dapat antibiotik Gak dapat Pokoknya gak dapat tata laksana lah Seperti itu dibiarkan lu lama Ini akan semakin bengkak Nah, ini akan semakin bengkak Terus dia akan menyentuh Peritonium parietal Nah, saat dia menyentuh Peritonium parietal Itulah akan ada nyeri Di perut kanan bawah Itulah yang disebut Migration of pain Teman-teman ya Jadi dia awalnya nyeri Seluruh perut Tiba-tiba nyerinya Pindah ke kanan bawah Itulah dalam migration of pain Atau nyeri di titik McBurney Seperti itu Nah, saat dia membengkak ini Teman-teman ya Saat dia membengkak Tubuh itu pinter Dia akan melapisi ini Dengan omentumnya Jadi disini kan ada omentum nih Disini ada omentum Omentum yang lengket di Usus-ususnya Dia akan melapisi dengan omentum Biar apa? Biar infeksinya gak menyebar Biar dia gak jadi Peritonitis Seperti itu Nah, saat dia dilapisi oleh Omentum inilah Teman-teman ya Dia Apendixnya jadi Jadi terslubung Di dalam omentumnya Itulah disebut APP Infiltrat Jadi kalau kamu Cari Dibaca status nih Tulisannya APP Infiltrat Kalau bukan appendicitis ya Itulah APP Infiltrat Jadi itu ada bentuk lanjut Dari appendicitis Seperti itu teman-teman ya Oke Nah, nanti Kalau misalnya APP infiltrat ini Tiba-tiba dia pecah Infeksinya gak tetap laksana Gak diobati Sampai kapanpun Terus dia pecah Teman-teman ya Dia pecah Baru dia infeksinya akan menyebar Inilah bisa jadi Peritonitis At causa Appendix perforasi Seperti itu teman-teman ya Oke Jadi jadi satu skema ini Udah jelas Sudah tahu semua Apa itu appendicitis Seperti itu Nah Sekarang gimana Diagnosisnya dok Seperti itu Oke Oh sorry Tanda-tandanya dulu teman-teman ya Oke Tanda-tandanya yang tadi sudah jelas Itu ada migration of pain Ada migration of pain Dan pasti karena dia infeksi Dia ada demam ya Dan dia pasti ada nausea Vomiting Teman-teman ya Dan tidak nafsu makan Itu pasti teman-teman ya Seperti itu Jadi Terima kasih.